Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa kembali di Arbi Channel Hari ini kita masih membahas seputar Kosa kata bahasa Arab tentang jam atau waktu Kita masih berbicara tentang bagaimana cara menyatakan waktu Ataupun bagaimana cara menyatakan jam dalam bahasa Arab Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Bagaimana cara menyatakan waktu yang tepat Atau waktu yang pas Contoh misalkan, sekarang adalah jam 1 Sekarang adalah jam 2 Sekarang adalah jam 3 Dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara menyatakan waktu Apabila waktu itu lewat Contoh misalkan, ada pertanyaan Jam berapa sekarang? Sekarang adalah jam 1 lewat 30 Sekarang adalah jam 2 lewat 30 Seperti itu seterusnya Itu sudah kita bahas di video sebelumnya kawan-kawan Sekarang kita ingin membahas apabila waktu itu kurang Bagaimana cara kita menyatakan dalam bahasa Arab Untuk menyatakan kurang dalam bahasa Arab Dengan menggunakan kalimat illa Untuk menyatakan waktu kurang dalam bahasa Arab Kita menggunakan kalimat illa Contohnya adalah Artinya adalah Sekarang adalah jam 1 kurang 30 Illa artinya kurang An-nisfu 30 An-nisfu ini artinya adalah setengah Setengah daripada menit secara keseluruhan Ataupun setengah daripada 60 menit secara keseluruhan Adalah 30 menit Makanya digunakan An-nisfu Sekarang kita masuk ke contoh-contohnya Apabila kita ingin mengatakan Bahwasannya sekarang adalah jam 1 Jam 1 kurang 30 Sekarang adalah jam 2 kurang 30 Sekarang adalah jam 3 kurang 30 Sekarang adalah jam 6 kurang 30 Sekarang adalah jam 6 kurang 30 Al-an as-sa'ah as-sadisah illa nisfu Sekarang adalah jam 7 kurang 30 Al-an as-sa'ah as-sabi'ah illa nisfu Sekarang adalah jam 8 kurang 30 Al-an as-sa'ah as-saminah illa nisfu Sekarang jam 9 kurang 30 Al-an as-sa'ah as-sainah illa nisfu Sekarang jam 10 kurang 30 Al-an as-sa'ah as-sainah illa nisfu Sekarang jam 11 kurang 30 Al-an as-sa'ah as-sainah 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 illa nisfu Seperti itulah selanjutnya teman-teman ya Perlu diketahui bahwasannya apabila kurang Itu setelah waktu yang ingin kita nyatakan Ada kalimat illa Contohnya disini Setelah kalimat al-wahidah jam 1 Al-wahidah ini adanya adalah jam 1 Kalau kita mau bilang kurang Ada kalimat illa Kalau kita mau bilang lewat Ada kalimat wa Seperti yang kita sudah jelaskan Nis tinggal kita tembaskan saja Kurang berapa disini Apakah kurang setengah Ataupun kurang 30 Itu Kalau setengah atau 30 Itu nisfun dalam bahasa Arabnya Kalau Seperempat Ataupun 15 menit Itu rub'un dalam bahasa Arabnya Dan itu akan kita bahas nanti Di video-video yang lainnya InsyaAllah Semoga ada manfaatnya kawan-kawan Semoga bisa menyatakan waktu Dengan benar dalam bahasa Arab Terima kasih sudah menonton Semoga ada manfaatnya untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton